Bersama si Otan Wah, kakak ini mau ngapain sih? Kok main kotor-kotor gitu? Ah, tidak! Tidak, teman Otan kenapa disuruh main kotor-kotoran, kak? Hentikan! Loh, 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 sebentar Kok Sobat Otan yang satu ini malah kelihatan nyaman sih main kotor-kotoran kayak gitu? Sup, cepat keluar, sup! Nanti bulu-bulu kamu kotor lho Oh, alah, ternyata ini cara dia mandi, teman Oh iya, Otan sampai lupa kenal ini Sobat Otan yang satu ini namanya Cinchila Sekilas wajahnya mirip tikus ya Tapi badannya seperti familiar Oh iya, badannya mirip sama kelinci Jadi, Cinchila ini termasuk hewan pengerat ya Yarni Ordo Rodensia Terus, apa sih keisimewaan Cinchila? Nah, ini dia Cinchila mendapat julukan sebagai hewan berbulu paling halus di dunia Bahkan, 30 kali lebih halus dibandingkan dengan rambut manusia lho Halus setengah mati, teman Maka dari itu, cara mandi Cinchila juga istimewa Harus pakai debu vulkanik Iya, kalian gak salah dengar Debu dari bekas lutusan gunung itu Tapi, teman Jangan khawatir Cinchilanya jadi bau ya Karena Cinchila sendiri hampir gak punya bau tubuh Oh iya, jangan pernah memandikan Cinchila pakai air ya, teman Karena ia akan kehilangan panas tubuhnya Dan akan rentan kena penyakit Kalian pasti bertanya-tanyakan Kenapa sih harus pakai abu vulkanik? Karena butiran inilah yang satu-satunya dapat menembus bulu Cinchila yang lebat dan rapat sekali Saking padatnya, kutub pun gak bisa hidup lho di bulu-bulu Cinchila Jadi gak perlu khawatir deh Perbandingannya nih ya Kalau pada tubuh manusia satu lubang tubuh hanya terdapat satu rambut Maka pada Cinchila, satu lubang bisa tumbuh 80 rambut Wah, amazing sob Cinchila berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan ya, teman Ia punya usia hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan kelinci sob Yaitu 10 tahun Bahkan ada yang mencapai 20 tahun Luar biasa Nama Cinchila berasal dari suku Cinchila di Andes Dimana suku Cinchila kerap memanfaatkan bulu hewan ini untuk dijadikan pakaian Lebatnya bulu Cinchila tentunya berfungsi untuk beradaptasi dengan lingkungan Andes yang dingin Untuk jaga stamina tubuhnya, Cinchila harus diberi makanan yang sehat Pada dasarnya sih, Cinchila suka makanan yang manis Seperti buah-buahan atau biji-bijian Namun, ia tetap harus makan rumput seperti ini, teman Supaya kebutuhan nutrisinya tercukupi Selain itu, rumput seperti ini juga bisa menjaga kesehatan gigi Cinchila Nah, coba kita tes ya Cinchila akan pilih yang mana ya Ayo Cinchila Pilih yang sehat ya Biar tubuhmu tumbuh besar dan sehat Waduh, ternyata Cinchila lebih memilih marshmallow dan buah kering Lebih doyan ngumil ya ternyata dia Oh ya, Kak Sasa punya pesan nih buat teman-teman yang mau pelihara Cinchila Kalau anaknya terlalu kecil, biasanya mereka kagetan kan Cinchila itu kan agak sensitif, jadi mereka suka loncat-loncat Kalau anaknya agak terlalu kecil, nanti mereka suka diambil Suka apa, mereka kurang bisa Nanti kesannya menggigit, padahal dia tuh gak nyaman aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!